Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pelanggan itu dalam jurninya merasa nyaman atau tidak? Ada banyak cara yang bisa kita pakai. Cara pertama adalah kita mencoba berempati dengan mereka. Saya seringkali kalau sulit berempati itu meminta teman-teman saya atau anak saya mungkin atau saudara saya untuk mencoba membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tempat saya berada. Saya ingin tahu apakah mereka merasa nyaman atau tidak dengan prosedur yang ada, dengan mekanisme yang ada. Itu cara pertama dengan cara empati atau mencoba meminta orang lain di sekitar kita untuk mencoba menikmati produk atau layanan tersebut. Cara kedua yang paling ampuh adalah berbicara langsung dengan existing customer atau pelanggan yang telah kita miliki. Ambilah secara acak, bisa setelah mereka menikmati layanan kita atau ketika mereka sedang mencoba untuk menikmati layanan kita. Tanyakan kepada mereka, adakah hal-hal yang perlu diperbaiki? Adalah hal-hal yang mengganggu mereka? Adalah prosedur yang membuat mereka kesal? Wah itu cara paling bagus. Gak usah khawatir, banyak perusahaan yang takut menanyakan kepada pelanggan karena takut dikomplein, karena takut dimarahin. Menurut saya terbalik, justru kita harus merasa gembira kalau mendapatkan masukan dari pelanggan tersebut. Bahkan kalau saya boleh usul, Anda kan tahu pasti banyak bertemu dengan pelanggan yang cerewet, yang suka komplain, suka mengeluh. Jadikan dia teman, karena dia akan menjadi sumber atau input yang baik bagi kita untuk memperbaiki proses, prosedur, mekanisme, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya dengan melakukan survei. Survei yang gak usah panjang-panjang pertanyaannya, tapi kita tanyakan kepada pelanggan yang sudah pernah mengkonsumsi produk atau layanan kita. Minta penilaian mereka, minta masukan dari mereka, minta umpan balik dari mereka. Nah apakah lewat empati, lewat interview, ataupun lewat survei, kita bisa kemudian akan melihat di mana titik-titik keluhan mereka itu. Nah apakah keluhannya ketika pendaftaran, apakah keluhannya ketika memberikan persyaratan, apakah keluhannya adalah ketika proses pembayaran, atau proses transaksi. Nah titik-titik yang dianggap bermasalah tersebut kita dalami lagi. Kita dalami untuk kita lihat apa akar permasalahannya. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaikinya. Kita bicarakan dalam rapat-rapat manajerial sebagai umpan balik atau inputan untuk selalu memperbaiki proses. Perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang mau selalu belajar. Belajar untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Dan pelanggan adalah sumber belajar yang paling utama. Karena tanpa pelanggan perusahaan itu tidak ada. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari apakah customer kita sudah memiliki jernih yang mengasihkan, menyenangkan, dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih.